Dan hari berikutnya begitu lagi, kosongkan lagi Berikutnya lagi pikirkan full seharian Begitu sampai tujuh hari pandangan selesai puasa Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Bagaimana caranya Agar seseorang itu Memikirkan kita terus menerus Nah, ini juga menjadi persoalan di dalam kehidupan kita Banyak sekali Kisah percintaan Kisah pertemanan Kisah persahabatan Hubungan antar manusia satu dengan yang lain Itu sering renggang Dan juga Sering terjadi konflik atau persoalan Karena apa? Antara yang satu dengan yang lain Itu hatinya tidak nyambung Atau bisa dikatakan Kurang begitu cocok Karena mungkin ada persoalan Dari sesuatu yang lain Di luar kedua orang itu tadi Nah, cara untuk menyambung antar hati Manusia itu Itu bisa dilakukan dengan cara Agar orang itu tadi Agar orang itu tadi Memikirkan kita dulu Nah, nanti kalau sudah memikirkan kita Akhirnya nanti ada ikatan atau sambungan antara orang itu dengan kita Nah, caranya bagaimana agar seseorang itu tadi Entah ini pasangan ketika masih berpacaran Itu juga bisa Orang yang sudah berumah tangga suami istri juga bisa Antara rekanan kerja atau bisnis juga bisa Ini umum, sifatnya umum Jadi agar seseorang itu memikirkan kita terus menerus atau non-stop istilahnya Itu begini Cara yang pertama Itu niat dulu Nah, niat yang kuat Ini penting sekali Diniatkan dulu Di dalam hati panjenengan Ya, dengan kemantapan niat itu tadi Bahwa seseorang itu Memikirkan kita Nah, itu yang pertama niat Dan niat di sini Itu harus dengan niatan yang baik Kalau niatannya baik Maka nanti hasilnya juga akan baik Jadi memikirkan itu tadi Niatnya adalah niatan yang baik Kemudian yang nomor dua Kembali lagi Antara ucapan panjenengan Pikiran dan hati panjenengan Atau perasaan panjenengan Ini harus sama Setelah ucapan pikiran dan hati panjenengan itu sama Agar si dia atau agar seseorang itu tadi memikirkan kita Kemudian Kita lakukan Yang namanya Puasa Tetap kita barengi dengan puasa Karena energi puasa itu tinggi sekali Kita lakukan puasa tujuh hari Puasa biasa bagus Puasa mutih juga bagus Di sini tidak ada ketentuannya Yang paling bagus menurut panjenengan Semakin Tingkatan puasanya itu Berat Maka hasilnya juga akan semakin cepat Nah jadi ini kita barengi dengan puasa tujuh hari Kemudian Di hari pertama Jadi panjenengan Katakan saja Bahwa Panjenengan itu bersyukur Atau berterima kasih Kepada Tuhan Jadi yang kita gunakan Ini adalah Energi Daripada syukur Karena energi syukur itu juga sangat kuat Sangat dahsyat Nah ucapannya bagaimana doanya Katakan saja Aku bersyukur Ya Allah terima kasih Ya Tuhan terima kasih Ya Tuhan saya bersyukur Si dia selalu memikirkan saya Ya Tuhan saya berterima kasih Si dia Itu selalu Kangen sama saya Ya Tuhan saya berterima kasih Si dia Ingin selalu Dekat dengan saya Seumpama contohnya semacam itu Dan itu bisa panjenengan Ganti doa itu tadi Sesuai dengan Apa yang panjenengan suka Apa yang panjenengan inginkan Dari seseorang itu tadi Nah itu panjenengan Lakukan di hari pertama itu full Ketika berpuasa itu panjenengan Ketika ingat dia Ya ketika ingat seseorang itu Panjenengan katakan semacam itu Ya Tuhan saya bersyukur Si dia Sedang memikirkan saya Jadi disitu panjenengan Panjenengan bayangkan bahwa Betul-betul si dia itu tadi Seseorang itu tadi Sudah mengikirkan panjenengan Jadi seumpama begini Ini istilahnya ditembung Kalau di Jawa Di Jawa Dari dulu itu Istilahnya ditembung Seumpama panjenengan bangun tidur Setelah berucap Alhamdulillah Atau terima kasih kepada Tuhan Kemudian panjenengan Tembung ketika bangun tidur Ya Tuhan Saya berterima kasih Si dia Sudah Bareng sama saya Sudah baik sama saya Semacam itu Ketika mau makan juga begitu Kalau siang Seseorang mau jalan-jalan Mau tamasa Atau mau jalan-jalan Katakan saja Ya Tuhan Saya berterima kasih Si dia mau berjalan-jalan Sama saya Nah ditembung Ketika apapun yang terjadi Panjenengan tembung Ketika mau ke kamar mandi Mau apapun Ditembung Si dia diikutkan Seseorang itu tadi Nah itu Itu sehari full Istilahnya ketika panjenengan Teringat Teringat kepada seorang itu tadi Katakan doa itu tadi Itu yang sehari full Nah besoknya Di hari berikutnya Panjenengan tidak usah Memikirkan sedikit pun Tentang seseorang itu tadi Nah Hari Satu hari yang tidak Usah memikirkan Si dia itu tadi Itu panjenengan gunakan Untuk memperbaiki diri Panjenengan sendiri Dengan cara Mungkin banyak beribadah Kemudian mungkin Panjenengan Bisa belajar Apa Membaca buku Segala macam Rutinitas Untuk memperbaiki Kualitas diri panjenengan Cara pribadi Jadi ketika ada bayangan Ataupun Ada perasaan Tentang si dia Hilangkan dulu Sehari itu tadi Nah besoknya Panjenengan lakukan Cara yang Seperti hari pertama Dari bangun tidur Sampai nanti Mau tidur lagi Ucapkan itu tadi Kata-kata tadi Doa tadi Terima kasih ya Tuhan Aku bersyukur Si dia Sedang memikirkan saya Sambil membayangkan Memang Si dia ini tadi Sudah Bersama panjenengan Seumpama yang baru Pacaran Mungkin pengennya itu Ya si dia Dekat dengan panjenengan Katakan saja Saya bersyukur ya Tuhan Si dia Ya dekat Sangat dekat Dengan saya Semacam itu Itu sehari full lagi Panjenengan lakukan itu Kemudian besoknya Panjenengan tidak usah Mimpiran lagi Jadi Gantian Sehari ini full Panjenengan memikirkan si dia Kemudian panjenengan berdoa Dan mengatakan Bahwa si dia itu Sudah juga Mimpirkan panjenengan Dari berikutnya Panjenengan tidak usah Mimpirkan si dia Sama sekali Tetapi khusus untuk Memperbaiki kualitas diri panjenengan Dengan cara Beribadah Segala macam Aktivitas seperti biasanya Besoknya lagi Begitu Sehari ini full Panjenengan lakukan Cara Tadi Berdoa Ya Dengan Membaca doa-doa tadi Ya Tuhan Saya bersyukur Si dia Sekarang sangat Mencintai saya Si dia Ini sangat Memikirkan saya Si dia Sedang Pengen dekat dengan saya Nah semacam itu Dan Hari berikutnya Begitu lagi Kosongkan lagi Berikutnya lagi Pikirkan full seharian Begitu sampai Tujuh hari Panjenengan selesai puasa Nah Jadi ini Khusus puasa Untuk tujuh hari saja Dan nanti setelah puasa Bisa panjenengan lanjutkan Cara semacam tadi Tidak usah dengan cara puasa Nah Dengan cara semacam itu Maka nanti Seseorang itu tadi Akan memikirkan panjenengan Terus menerus Ini Ketika mau tidur Jadi ketika mau tidur Tadi yang seharian Jadi yang seharian tadi kan Dari bangun tidur Sampai Mau menjelang tidur ini kan Berdoa Setiap ingat berdoa Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Si dia Sedang memikirkan saya Si dia Sedang kepengen Berbicara dengan saya Terima kasih ya Tuhan Si dia Ini selalu ingat dengan saya Semacam itu Itu seharian Dan menjelang tidur Ini kalau ada fotonya Lebih bagus Jadi Ketika mau tidur Panjenengan Pegang saja fotonya Panjenengan pegang fotonya Kemudian panjenengan Tatap di antara Kedua mata sini Di foto itu tadi Ini boleh foto yang Kertas langsung Boleh Atau mungkin pas di HP ya Panjenengan pegang HP Ada fotonya Tidak apa-apa bisa Panjenengan Pandangi saja Fotonya itu tadi Kemudian Tatap Di antara Kedua alis mata Di sini Pandangi saja Ya Pandangi saja Fotonya itu tadi Kemudian Panjenengan Ucapkan Tetapi dengan penuh Perasaan Katakan saja Kepada foto itu Tetapi Jangan keras-keras Nanti sampai Dikira orang gila Jadi gini Jadi dengan Berbisik saja Katakan kepada foto itu tadi Terima kasih ya Kamu sekarang Selalu Menkirkan saya Nah Semacam itu Dan itu Panjenengan ulang-ulang Sampai Panjenengan tertidur Ya itu ya Yang malamnya Ketika Pas hari pertama Hari ketiga Kemudian hari kelima Hari ketujuh Pas mau tidur Nah itu Dan mudah-mudahan Dengan cara itu Maka Apa yang Panjenengan Ijinkan Agar seseorang itu Selalu mengikirkan Panjenengan Cepat terwujud Ya demikian Bahasan kita Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita Semuanya Dan bagi Sedulur-sedulur Silahkan Panjenengan Praktikan semuanya Apa yang Panjenengan Ijinkan Monggo Panjenengan Tulis di kolom Komentar Agar sedulur Yang lain Juga ikut Mendoakan Panjenengan Terima kasih Untuk semuanya Matur Sembah Nuhun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax